Halo semuanya, balik lagi bareng gue FN Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 10 nya ya dari alur kelanjutan BTTH ini dan tanpa banyak basa basi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya Di session sebelumnya, Xiaoyan dan juga tim Fairless telah bertemu dengan suku Seafood salah satu penduduk dasar laut yang dikabarkan mereka memang ahli mengenai kutukan Zudi lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan ingatlah kelebihan mereka adalah kutukan Kekuatan fisik mereka memang sangat lemah, tetapi kita harus tetap menghadapinya dengan hati-hati Di tengah-tengah pembicaraan itu, Xiaoyan pun melihat sesuatu Kemudian Xiaoyan pun menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan, apakah kamu melihatnya juga? Tanya dari Xiaoyan Apa yang kamu lihat Xiaoyan? Xiaoyan malah balik bertanya kepadanya Xiaoyan kemudian melihat kesekelilingnya Sepertinya dia bisa melihat sesuatu yang Xiaoyan dan Judy tidak bisa melihatnya Xiaoyan pun lalu kebingungan melihat itu Xiaoyan, tubuh kalian dipenuhi dengan gas hitam Ucap dari Xia Jinghui Apa? Gas hitam? Tanya dari Xiaoyan Mendengar itu Xia Jinghui pun menganggung Namun sepertinya hanya Xia Jinghui saja yang bisa melihat itu Xiaoyan masih saja tidak bisa melihat gas hitam yang Xia Jinghui maksud Dan Xiaoyan tahu bahwa saat ini Xia Jinghui sedang tidak bercanda Meskipun dia memang suka bercanda Setelah Xia Jinghui melihat sekelilingnya Hanya Qi Han Ning dan juga Hao Honger yang tidak terdampak oleh gas itu Ini pasti kekuatan kutukan ucap dari Judy Apakah ada solusi untuk ini? Tanya dari Xiaoyan Judy pun lalu menggelengkan kepalanya Kekuatan kutukan ini tidak mudah dipecahkan Namun aku tahu melemahkan kekuatan ini Semakin kuat kekuatan jiwa yang dikutuk Maka semakin banyak peluang untuk dipecahkan Ucap dari Judy Hei selama ini aku juga hidup dalam kutukan Kutukan jiwaku sudah di tingkat kuaisi domain Tetapi aku tetap tidak bisa menghilangkannya Jawab dari Xia Jinghui Tidak mungkin aku salah Ini adalah catatan dalam sejarah klan kami Mungkin kutukan yang kamu miliki itu terlalu kuat Ucap dari Judy Kalau begitu aku akan mencobanya Apakah aku bisa mematahkan kekuatan kutukan ini atau tidak Lalu setelah itu kekuatan jiwa Xia Jinghui pun menyebar Dan bertabrakan dengan gas hitam Gas hitam itu pun langsung hancur Dan Xia Jinghui pun merasa terkejut Ini benar-benar berhasil Ucap dari Xia Jinghui Xiaoyan pun juga langsung melepaskan kekuatan jiwanya setelah itu Tetapi gas hitam di tubuhnya beberapa kali lebih kuat daripada milik Xia Jinghui Karena ia membunuh lebih banyak siput di lautan daripada Xia Jinghui Sehingga kutukannya pun meningkat Kutukan untuk Xiaoyan ini lebih kuat Meskipun gas hitam ini tidak dapat dilihat Akan tetapi kekuatan ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan Gas hitam ini memang bukan hal yang sederhana Pada titik ini Xiaoyan tiba-tiba menjulurkan jarinya Dan ada gelombang aneh dari jari manisnya Gelombang ini secara langsung menelan semua kekuatan kutukan itu Xiaoyan juga terkejut melihat itu Dia tidak menyangka dia bisa menelan kekuatan kutukan hanya dengan jari manisnya saja Xiaoyan sama sekali tidak bisa mengendalikannya Gas hitam di tubuhmu telah menghilang Xiaoyan Ucap dari Xia Jinghui setelah itu Aku sepertinya aku bisa menyerap kekuatan kutukan itu Ucap dari Xiaoyan Xiaoyan pun terus memandangi jari manisnya Dan menceritakan tentang asal-usul jari manis ini kepada Judy Bagaimana mungkin kekuatan kutukan ini menurut catatan hanya bisa dipecahkan hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Ucap dari Judy Xiaoyan pun lalu berjalan mendekati Judy dan dia tidak bisa melihat gas hitam di tubuh Judy Namun dia lalu mengangkat tangannya di depan Judy Untuk sesaat Xiaoyan merasakan ada getaran dari jari manisnya Kutukan Judy pun langsung hilang Xiaoyan kamu benar-benar bisa menghapus gas hitam di tubuhnya Ucap dari Xia Jinghui Xiaoyan akhirnya senang mendengar itu Ia kemudian menghilangkan gas hitam yang dimiliki semua orang dengan cara seperti itu Setelah semua gas hitam itu bisa terserap Xiaoyan pun akhirnya merasa lega Sebelum kekuatan kutukan ini meletus Dia dapat memecahkannya Xia Jinghui Kamu bisa melihat kekuatan kutukan ini Karena kamu adalah orang yang telah dikutuk Aku tidak tahu apakah kekuatanku ini bisa membantu memecahkan kutukanmu atau tidak Aku akan mencobanya sekarang Ucap dari Xiaoyan kepada Xia Jinghui Xiaoyan tidak usah terburu-buru Dengan aku yang masih dikutuk seperti ini Ini membuatku bisa melihat kutukan orang lain Dan itu membantu tim kita bukan Aku rasa kutukan ini memang masih dibutuhkan oleh tim kita pada saat ini Ucap dari Xia Jinghui Xiaoyan pun langsung tersenyum mendengar itu Sepertinya Xia Jinghui benar-benar menganggap tim jauh lebih penting daripada dirinya sendiri Dia rela menunggu sampai saat itu tiba ketika dia bisa disembuhkan oleh Xiaoyan Baiklah kalau begitu Setelah kontes alam dunia ini berakhir Aku akan segera mencari cara untuk melepaskan kutukanmu itu Ucap dari Xiaoyan Selalu saja bro Aku pasti akan menunggunya Ucap dari Xia Jinghui Baiklah kalau begitu Ayo kita pergi Cao Chang An sekarang sedang dalam situasi yang berbahaya Kita harus segera bergegas untuk menyelamatkannya Ucap dari Xiaoyan Baiklah kalau begitu Seluruh tim pun lalu bergerak setelah itu Xiaoyan dan yang lainnya terus berjalan Sambil mengamati gua dengan sangat hati-hati Semakin dalam gua ini menjadi semakin lembab Dan ada genangan air di sekitarnya Yang awalnya hanya semata kaki Saat ini mereka semua sudah tenggelam di dalam air di gua ini Setelah beberapa waktu berlalu Mereka pun akhirnya melihat kilauan cahaya biru di depan mereka Hati-hati mungkin saja akan ada penyergapan lagi Ucap dari Xiaoyan kepada timnya Mendengar itu semua orang pun lalu menganggung Dan tim laut pun langsung bergegas maju untuk menentukan jalannya kali ini Mereka akhirnya telah tiba di lautan setelah dipandu oleh tim lautan Tidak jauh dari sana ada sosok duduk di atas ikan raksaksa Yang mulia merekalah yang telah menyerang orang-orang kita Salah satu siput laut yang berhasil kabur Mengadu kepada sosok yang duduk di atas ikan besar itu Sosok itu kemudian memandang ke arah Xiaoyan Tunggu dulu jika mereka membunuh orang-orang kita Seharusnya mereka memiliki kutukan Mengapa mereka tidak mendapatkan kutukan ini Ucap dari sosok itu Sosok yang duduk di atas ikan itu dipanggil yang mulia ketiga Yang mulia ketiga Yang mulia ketiga Apakah mereka bisa memecahkan kutukan itu Tanya dari siput laut itu Kemudian yang mulia ketiga kembali memandang Xiaoyan Aku tidak tahu bagaimana caramu memecahkan kutukan kami Tetapi saat ini aku tidak akan membiarkan kalian untuk hidup Ucap dari yang mulia ketiga Memang sangat sulit untuk bernegosiasi dengan para makhluk ini Semuanya ayo kita serang saja mereka Ucap dari Xiaoyan Xiaoyan siput laut yang duduk di atas ikan itu Memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat Kita harus menghadapinya dengan sangat hati-hati Ucap dari Judy Xiaoyan pun lalu menganggung Matanya tetap tertuju pada yang mulia ketiga Yang sedang duduk di atas ikan raksasa itu Selain yang mulia ketiga Ada puluhan sosok lainnya di sekitarnya Manusia-manusia yang sombong Kutukan yang kau pecahkan hanyalah kutukan lepel rendahan Sebelumnya ada sekelompok orang yang telah datang ke tempat ini juga Sekarang mereka telah kami tangkap Sebentar lagi kalianlah yang akan aku tangkap Ucap dari yang mulia ketiga itu Mereka adalah teman-temanku Karena kamu berani mengganggu mereka Maka aku akan membuatmu mati dengan sangat cepat Jawab dari Xiaoyan Benarkah itu? Kalau begitu mari kita lihat Siapa yang akan mati terlebih dahulu Ucap dari yang mulia ketiga Xiaoyan mundurlah Aku akan menghadapinya terlebih dahulu Ucap dari Judy kepada Xiaoyan Dia langsung bergegas ke arah depan Dan kemudian di antara telapak tangannya Muncul sebuah trisula emas Judy bergerak dengan sangat cepat kali ini Yang mulia ketiga pun terkejut Karena ini adalah pertama kalinya Dia melihat seseorang manusia Yang bisa bergerak begitu cepat di dalam air Judy pun lalu mengangkat trisula emasnya Pada saat Judy mengangkat trisula emasnya Ada fluktuasi aneh dan halus yang menyebar Sementara itu Yang mulia ketiga juga mengangkat tombaknya Untuk bersiap menghadapi serangan Judy Hiap Batir emas milik Judy membuat Yang mulia ketiga dan ikan raksaksanya Menjadi bergetar Efek pukulan Judy ini Ternyata cukup objektif Batir ini setidaknya akan mengurangi Kecepatan musuhnya Namun tiba-tiba ada gas hitam yang meletus Dari tombak hitam yang mulia ketiga Gas hitam itu bergerak seperti malu hidup Gas hitam itu mengelingkar ke arah Judy Judy pun terkejut Dia segera menghindari gas hitam itu Tetapi semakin cepat Judy melarikan diri Gas hitam itu juga semakin cepat Akhirnya kutukan itu pun melingkar di tubuh Judy Judy tidak bisa merasakan rasa sakit Itulah efek buruk dari kutukan ini Gas hitam ini hanya berputar-putar di tubuhnya Kutukan jenis apa ini tanya dari Judy Tiba-tiba kutukan itu pun menembus ke dalam tubuh Judy Sialan kekuatanku kenapa menjadi hilang seperti ini Ucap dari Judy Melihat itu yang mulia ketiga lalu berkata Hahaha seperti yang aku katakan Kalian semua pasti akan mati di tempat ini Setelah berbicara seperti itu Dia langsung bergegas menuju ke arah Judy Ikan raksaksa itu pun lalu bergerak di lautan dengan sangat cepat Melihat kejadian itu Sio Yan pun langsung bergegas Tetapi sepertinya Sio Yan sudah terlambat Tombak hitam milik yang mulia ketiga sudah mengarah ke arah kepala Judy Jika Judy sampai tertusuk Sudah dapat dipastikan dia pasti akan mati Sio Yan pun kemudian melepaskan pedangnya dan beberapa barang di punggungnya Itu agar Sio Yan bisa lebih cepat lagi Inilah akibat kalian terlalu meremehkan kekuatan kutukanku Matilah kau ucap dari yang mulia ketiga Dia sudah tiba di depan Judy Tetapi pada saat yang sama mata Judy berubah menjadi kemasan Melihat itu ikan raksaksa yang ditunggangi oleh yang mulia ketiga tiba-tiba berhenti Padahal tombak hitam milik yang mulia ketiga hanya berjarak 10 cm saja dengan kepala Judy Sio Yan pun segera datang ke sisi Judy dan mengulurkan tangannya Dia akan menggunakan jarinya untuk menghilangkan kutukan itu kepada Judy Tetapi Judy lalu menoleh dan tersenyum kepadanya Judy menunjukkan bahwa dia sebenarnya baik-baik saja Yang tadi itu hanyalah acting Melihat itu yang mulia ketiga lalu berkata Jadi kamu adalah salah satu keluarga dari Raja Laut Ucap dari yang mulia ketiga kepada Judy Tidak peduli dari laut mana kamu berasal Kamu dan makhluk laut lainnya harus mematuhi perintah Neptunus Ucap dari Judy Maafkan aku ini semua karena kecerobohanku tuan Ucap dari yang mulia ketiga Cepat bawa aku ke istana laut Jawab dari Judy Yang mulia ketiga itu segera mengangguk dan turun dari punggung ikan raksasa itu Dan langsung memimpin perjalanan mereka Sio Yan pun terkejut dengan kejadian seperti ini Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Judy adalah keturunan dari Neptunus Atau si Raja Lautan Setelah itu mereka semua lalu pergi menuju laut yang lebih dalam lagi Pemandangan di laut ini sangatlah aneh Semakin mereka masuk ke dasar lautan Cahaya di sekitarannya justru semakin terang Sio Yan pun menebak bahwa cahaya ini mungkin berasal dari Fallen Heart Setelah beberapa waktu berlalu mereka pun akhirnya tiba di istana laut Saat ini Sio Yan pertama kalinya melihat istana laut Hati Sio Yan pun bergetar Dan ini mungkin terjadi karena adanya Fallen Heart Dia sudah semakin dekat dengan Fallen Heart Tapi sekarang yang jadi misi pertama Sio Yan adalah menolong Joe Chang'an terlebih dahulu Tampaknya para prajurit seafood ini sangat tidak menerima orang-orang asing Tetapi karena Judy memiliki keturunan Raja Neptunus yang terpancar dari tubuhnya Itu membuat para seafood laut pun menaruh hormat yang besar kepada Judy Mereka semua lalu menundukkan kepala mereka Meskipun Judy mungkin hanyalah keturunan keluarga Neptunus yang cukup jauh Dan mungkin darah Neptunusnya juga tidak begitu kuat Tetapi itu cukup untuk mengejutkan mereka Dan ketika mereka tiba di aula utama istana ini Yang mulia ketiga diperintahkan untuk memberitahu ratu seafood laut Di dalam istana itu sudah berdiri para prajurit seafood laut lainnya Dan kekuatan para prajurit seafood laut ini lebih kuat dari sebelumnya Kebisingan pun lalu terdengar di dalam istana Sio Yan lalu berkata Joe Chang'an mereka mungkin ada di dalam sana Ucap dari Sio Yan Jin Chantau pun sudah sangat khawatir kali ini Sepertinya mereka hanya tinggal berlima saja Ucap dari Jin Chantau Mendengar itu Sio Yan pun lalu berkata Kalau begitu ayo kita segera lekas ke sana Saat ini dia mengabaikan untuk memberi laporan terlebih dahulu kepada Raja Lautan Dia langsung berjalan ke arah istana Sontak para prajurit di sana langsung mengangkatkan senjata mereka Melihat itu yang mulia ketiga lalu berkata Hei letakkan senjata kalian semua Setelah itu pun Sio Yan terus melangkah menuju istana Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Akankah Sio Yan berhasil menyelamatkan Joe Chang'an ya Dan tanpa menghiraukan Raja Lautan ini Dia main selonong boy aja gitu masuk-masuk ke istananya Semoga sehat selalu untuk kalian Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dari awal hingga saat ini Dan gue selalu ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-support channel ini Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Sampai jumpa dan Assalamualaikum Semoga sehat selalu untuk kalian Dadah